Hai Bebintolobers Berita kali ini datang dari tim Indonesia Yang menyatakan siap tempur Di ajang All England 2023 Roll to Super 1000 Yang bakal dihelap pada 14 hingga 19 Maret 2023 Kesiapan ini terlihat dari tekad dan semangat Pajarian dan kawan-kawan Saat menjajah lapangan pertandingan Utilita Arena Birmingham, Inggris Pada hari Senin 13 Maret pagi waktu setempat Selama kurang lebih 2 jam Squad Merah Putih secara bergantian Menggunakan 2 lapangan yang disediakan Manager tim Rioni Mainaki Mengungkapkan semua sektor Sudah dalam kondisi yang bagus Semua sektor secara garis besar sudah bagus Konsentrasi juga bagus Pergerakan juga bagus Dan yang terpenting Mereka dalam kondisi sehat Ungkap Rioni Seperti tahun-tahun sebelumnya Main di arena ini Pasti shuttlecock tidak terlalu kencang Jadi perlu kesabaran Saya melihat anak-anak sudah siap Tampil maksimal di pertandingan pertama Tambah Rioni Lebih lanjut Rioni berharap bahwa fokus prima Dalam latihan ini Bisa berlanjut ke pertandingan Semua sudah siap Anak-anak ada yang akan bermain besok Ada yang lusa Setelah manager meeting sore nanti Baru keluar jadwalnya Saya berharap fokus yang bagus Dalam latihan ini Bisa berlanjut ke pertandingan nanti Kata Rioni Kesiapan juga disampaikan Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Marti Juara Indonesia Masters 2023 ini berjanji Tampil maksimal sejak babak pertama Leo Daniel memang harus kerja keras dari awal Lawannya sama sekali tidak mudah Pasangan Aron Chia Sohu Yik asal Malaysia Yang menempati unggulan kedua All England 2023 Rekor pertemuan pun tidak memihak Pasangan Leo Daniel tertinggal 0-4 Dari juara dunia 2022 itu Kami mencoba bermain maksimal dulu disini Optimis pasti mau juara Semoga diberi kelancaran Dan kami minta doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia Ucap Leo Tadi tidak ada kendala di coba lapangan Hanya mungkin antisipasi perubahan arah angin saja Kalau hari ini belum ada angin Tapi tidak tahu bagaimana besok Saat pertandingan dimulai Lawan Aron Chia Sohu Yik Kami sudah persiapkan sejak latihan di Indonesia Sudah sama-sama tahu juga pola permainannya Jadi nanti tinggal penerapan di lapangannya saja Terang Daniel Tidak berbeda dengan Leo Daniel Andalan tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjing pun mengaku Persiapannya sudah bagus celang laga pertama Gregoria akan menantang wakil Denmark Lein Holzmer Kessprall Saya merasa tidak ada perubahan yang signifikan Dari All England sebelumnya Kondisi lapangannya kurang lebih sama Yang berbeda mungkin cuaca sekarang lebih dingin Jadi harus benar-benar maksimal pemanasannya Ucap Gregoria Persiapan sudah cukup bagus untuk menjalani laga bapak pertama Semoga semua yang diinginkan bisa dikeluarkan Dan semoga bisa menang Lanjut Georgie Gregoria menambahkan bahwa kehadiran Indra Wijaya Sebagai pelatih baru di Tunggal Putri Membawa pasukan masukan positif baginya Sementara program latihan masih banyak dipegang Kak Herli Jainudit Tapi kemarin sebelum berangkat Kok Indra Wijaya banyak kasih masukan Dan tambahan-tambahan latihan Itu sangat positif buat saya Tutup Georgie Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!